Dan itu masih melekat dalam memori saya, terutama lingkup, pekarangan rumah, kolam, kamar, dan sebagainya. Masih sangat dekat sekali di hati saya. Itu kalau boleh kami tahu, General itu di tahun berapa, General di sini, General? Saya di sini dilahirkan di tahun 1963. Kemudian pada saat usia dua tahun kami pindah di Talu. Di Talu satu tahun, kebetulan Bapak saya menjabat sebagai Komandan Buter Pera di sana, atau Dan Ramil. Kemudian pindah kembali ke Lubuk Sikaping ini, dan menetap di sini sampai tahun 1966, kemudian kami pindah ke Solo. Di Solo, selanjutnya tahun 1969, kami sekeluarga pindah ke Medan. Satu lagi, General, kenang-kenangan yang ditinggalkan buat Bupati yang berjudul Delapan Cakra itu. Kenapa bisa kita namai bukunya Delapan Cakra itu, General? Delapan Cakra terinspirasi dari Cakra Lambang Kostrat, di mana Cakra itu adalah senjata pamukasnya Krishna. Senjata pamukas itu senjata yang memang dikeluarkan terakhir, dikala semua senjata sudah tidak laku lagi. Filosofi dari sebuah Cakra ini, saya coba mengamati sebetulnya rahasia apa di Balik Delapan Kekuatan Cakra itu. Ternyata rahasia itu ada pada diri kita semuanya sebagai manusia ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Tidak ada manusia yang bodoh itu tidak ada. Tapi yang ada adalah bagaimana manusia itu mampu menggali potensi kesempurnaannya sebagai manusia sebetulnya. Dari nilai-nilai filosofi itulah saya coba merenungkan filosofi kehidupan saya, mulai saya dilahirkan di tempat ini, sampai dengan saat ini. Alhamdulillah saya menemukan lima, lapan formula di sana. Lapan formula kehidupan yang dapat dimanfaatkan oleh semua anak bangsa. Jadi buku ini bukan buku tentang militer, tidak, tapi tentang filosofi kehidupan bagaimana kita menjadi sakti. Sakti dalam hati kita siap menghadapi tantangan kehidupan, siap menggali potensi yang ada pada diri kita sebagai manusia yang hebat, manusia yang sempurna. Tidak ada yang tidak bisa kita lakukan kalau kita punya niat yang baik, tulus dan ikhlas, ditutup dengan sebuah keyakinan yang kuat. Maka apa yang kita cita-citakan pasti tercapai. Dan ini saya buktikan. Alhamdulillah saya mau dari kecil, cita-cita saya ingin jadi jenderal, alhamdulillah saat ini saya ditempatkan sebagai seorang jenderal. Ijin jenderal, ini kunjungan pertama, apa yang kedua? Kunjungan hari ini adalah kunjungan yang pertama saya selama 57 tahun yang lalu. Sekaligus saya juga melaksanakan amanah dari almarhum bapak saya, bapak Hartono, sastro Hartono, dan juga ibu saya. Yang saat ini juga masih, alhamdulillah masih sehat, usia 89 tahun, 89 tahun. Yaitu akan memenyerahkan amanah berupa tanah 40 hektare di Simpang 4. Simpang 4 yang saat ini lokasinya kurang lebih sudah ditempati oleh Kabupaten Pasaman Barat. Setidaknya dengan adanya penyerahan nibah itu memberikan sebuah ketetapan, ketetapan dan kepastian hukum tentang status tanah. Karena tanah itu diperima oleh bapak saya dari Nini Mama. Dari Nini Mama, karena sudah 57 tahun juga tersiasiakan dalam arti tidak sempat dikelola dengan baik. Tahu-tahu lihat peta Google disitu sudah ditempati oleh kantor-kantor dan sebagainya. Saya komunikasikan dengan ibu saya, ibu saya ikhlas menyerahkan sepenuhnya. Kembali kepada yang sudah mendiduti disitu diikhlaskan semuanya. Amin ya, robal alamin. Semoga harapan saya juga itu menjadi amal jariah bagi almarkum orang tua saya, Pak Hartono. Atau Pak Hartono. Jindra, terima kasih, senyata. Sama-sama, terima kasih. Banyak orang tua, selimana? Mbok Kenyong Selawi, Bapak Kenyong Pemalang. Ambo lahir di Padang. Sekaping.